Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Tabalong menggelar Sosialisasi Masjid Ramah Anak bagi pengurus atau pengelola masjid sekabupaten Tabalong pada Selasa 9 Juli 2024 di Gedung Sarbakawa Tanjung. Sosialisasi Masjid Ramah Anak dan Konvensi Hak Anak tingkat Kabupaten Tabalong diikuti ratusan pengurus dan pengelola masjid yang ada di 12 kecamatan sekabupaten Tabalong. Sosialisasi ini dibuka oleh Sekretaris DP3AP2KB Tabalong, Jainal Hassan. Dalam arahannya, Jainal mengatakan bahwa Masjid Ramah Anak merupakan sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Di mana Masjid Ramah Anak merupakan masjid yang dapat difungsikan sebagai ruang publik untuk menjalankan beragam ibadah dan menjadi salah satu alternatif pilihan untuk dapat dikembangkan sebagai tempat berkumpul bagi anak-anak melalui berbagai kegiatan pengembangan minat bakat termasuk untuk anak berkebutuhan khusus. Ini yang masuk dengan Masjid Ramah Anak. Masjid di mana anak-anak itu merasa aman, nyaman, berada di masjid dan kita harapkan di masjid itu tempat anak-anak tumbuh, kembang, kreatif, inifatif dan lain sebagainya sehingga mereka tumbuh dengan baik untuk mengenal lebih dalam tentang agama Islam. Jangan sampai anak-anak itu malah di masjid menjadi tidak enak, tidak nyaman dari bentuk fisik, dari bentuk spesikologi dan lain sebagainya. Sementara itu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3P2KB Tabalong, Selviati mengatakan, untuk menciptakan Masjid Ramah Anak maka perlu adanya keterlibatan atau kerjasama antara pemerintah dan lembaga keagamaan. Fungsi Masjid Ramah Anak atau lembaga ibadah memerlukan keterlibatan dan kerjasama antara pemerintah dan lembaga keagamaan, di mana lembaga keagamaan menjadi bagian dari masyarakat yang mendukung pemerintah dalam upaya-upaya kewanganan anak, serta pemerintahan dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, ekonomikasi, dan kerentangan lainnya. Selvi menambahkan, sosialisasi pembentukan Masjid Ramah Anak ini juga merupakan salah satu upaya untuk mendukung Kabupaten Layak Anak atau KLA Tabalong. Pada sosialisasi ini menghadirkan dua orang, narasumber, yakni Ahmad Surkati dari Kemenak, Tabalong, yang menyampaikan mengenai konsep pedoman Masjid Ramah Anak dan dari Kepala DP3P2KB Tabalong, yang menyampaikan materi mengenai Konvensi Hak Anak. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan.